Al-Fatihah Para Rasul yang diceritakan Dan ada juga yang tidak diceritakan Berdasarkan keadilan Tuhan Dan kasih sayang Tuhan rahmat juga Untuk mengutus mereka Berdasarkan keadilan Tuhan Dan kasih sayang Tuhan Kepada hambanya Komunitas-komunitas manusia Yang hidup di bumi ini Apakah Cina, apakah Arab, apakah Jepang Apakah Amerika, apakah Eskimo Bahkan justru Jazira Arabiya Itu tidak ada orang Bayangkan saja Padang pasir Tidak ada air, tidak ada tanam-tanaman Kering kerontan Anda pernah mikir tidak Di Mekah Dulu Waktu Nabi sebelum lahir Mekah ini Penduduknya ada berapa orang Pernah mikir tidak Indra Mayu Tahun 571 Masihi Waktu Nabi lahir 571 Indra Mayu sudah ada orang belum Dia kan bisa ditunggkali Tidak banyak Berikan keadilan Tuhan Dikirimkan seorang utusan Untuk memimpin mereka Nah di Cina yang sudah 2000 tahun lebih Dulu Sudah punya kerajaan Masa tidak ada Nabi nya Betul tidak Di Yunani Ya Para filosof-filosof dunia Aristoteles, Sokratus, Anaksymenes, Anaksymanus, Pitagoras dan sebagainya Peradaban-peradaban Pedihunan ikuna di sana Masa tidak ada Nabi nya Nah makanya juga Orang menepak-nepak Jangan-jangan Aristoteles menabi juga Ya mengapa tidak Sangat mungkin sekali Sokratus adalah nabi juga Mungkin di Kurangnya namanya Idris Sokratus Beda nama Gitu Tetapi Di Al-Quran nya Tidak diceritakan Nabi Allah Rasulullah Yang ada di Cina siapa ya Tidak diceritakan Ya kenapa Ya karena orang Arabnya Belum pernah berhubungan Sama orang Cina Kalau cerita juga partinya Kena juga enggak Mereka enggak tahu Cina itu di mana Ya Komunitas Zaman primitif dulu Meyakini bahwa Manusia adanya Ya disini Diseberang gunung sana Yang ada orang Seberang lautan Gak ada orang Sampai Christopher Columbus Sendiri juga Ditertawakan kok Dia meyakini Di seberang Lautan Atlantik Sana ada manusia Yang sekarang Amerika Serikat Dulu kan Dia kan Gak ada orang Gak ada pulau Gak ada pahsuda Gak ada Ya itulah Iya Dan kita juga dulu Masih meyakini Dunia ini Apa sih Mendatar Permadani Karena di Elvin Juga ada Wajah Nal Arda Firasha Kami jadikan Bumi ini Mendatar Seperti permadani Nah disininya Disangka oleh Kijang Oleh tandukan Kijang Kijangnya Naik Ikan Ikannya di air Airnya di baskom Baskomnya dimana Ya begitulah Betul gitu kan Kitabnya ada aja Gitu Ya ternyata kan Gitu Hanya asatir Yaudah Ada masalah Jadi Ketika Tuhan Itu Mengutus orang rasul Itu adalah Berdasarkan Keadilan Dan rahmat Adalatullah Warahmatuhu Di itulah Seorang Nabi Seorang rasul Untuk membimbing Membim mereka Ya Yubassiruna Yang Memberikan Kabar gembira Kepada mereka Bima Aadahullah Ya Tentang apa Yang sudah Disiapkan oleh Allah Lilmu'minina Kepada orang Orang yang Beriman Atau I'ina Yang taat Kepada Allah Minna'i Minwariduan Berupa Kenikmatan Dan Keriduan Allah Dan juga Memberikan Ancaman Kepada mereka Ma Aadahullah Tentang Apa yang Dijanjikan Oleh Allah Ya Lilkafirina Kepada Orang-orang Kafir Al-Asad Yang membangkang Ya Minjahimin Dalam bentuk Fusukan Neraka Jahim Wa Ghadabun Dan juga Kemarahan Tuhan Kuludhalika Semuanya Itu Ya Li'aliyakuna Linnasi Allallahi Hujjah Ba'dar Rusli Supaya Manusia Tidak lagi Beralasan Ya Kepada Kepada Tuhan Ya Kenapa Kami tidak Dikirim Utusan Kenapa Tidak Diberitahukan Kenapa Tidak Dibimbing Kan Begitu Sehingga Manusia Tidak lagi Beralasan Di hadapan Tuhan Ya Karena Tuhan Tidak Membimbing Mereka Walilah Hujjah Dan Allah Punya Alasan Al-Baligah Yang Kuat Fil Amfusi Wulafak Biasacara Jiwa Membicara Alam Semesta Wa Kada'at Allah Al-Bashara Minal Akli Allah Telah Memberikan Manusia Dengan Akal Mayat Ada Baru Nabihi Yang Bisa Dipakai Untuk Memikir Bertadabur Menganalisa Memikirkan Ya Dala Ilal Iman Tentang Dala Dala Keimanan Fil Amfusi Wal Afak Baik Dalam Diri Kita Mampu Dalam Alam Semasa Wa Lakin Subhanahu Rahmatan Minhu Baibadihi Akan Tetapi Berdasarkan Rahmat Allah Ya Baibadihi Terhadap Hambanya Waqtad Taqdiran Liqalabati Syahwat Dan Juga Menghargai Dan Melihat Ya Dengan Bijaksana Terhadap Peran Besar Syahwat Alatilkal Adat Terhadap Alat Tadi Al-Adima Yang Besar Al-Lati A'tah Lahum Yang Telah Diberikan Oleh Allah Yaitu Adatul Aqli Untuk Berfikir Iktadat Rahmatuhu Wahikmatuhu Anjurusila Ilahim Ar-Rusul Ya Menutut Ya Ya Dengan Artinya Secara Kena Rahmat Allah Maka Allah Mengutus Rasul Kepada Mereka Ya Ayakuna Anjurusila Ilahim Ar-Rusul Mubasyirina Wamundiri Memberi kabar Gembira Dan juga Memberikan Ancaman Pada Mereka Yang Memberikan Peringatan Pada Mereka Dan Memberikan Penjelasan Pada Mereka Dan Juga Pada Nabi Berusaha Untuk Membangkitkan Fitrah Mereka Wa Tahriru Kulhim Dan Memerdekakan Akal Mereka Menerukam Syahwat Dari Tumpukan Tumpukan Syahwat Al-Latihah Yang Telah Menutup Mereka Atau Yang Menutup Akal Tadi Mindala Ilil Hudah Dari Dari Hidayah Wa Muhyiatil Iman Dan Sinyal Sinyal Iman Fil Amfusi Wal Afa Wa Kan Allahu Azizan Hakima Al-Latihah Terima kasih.